yang perlu kita ketahui juga yang biasa ada sekarang di zaman sekarang adalah tunangan ada atau tidak ada tunangan biasanya tunangan itu apa kalau tunangan yang dimaksud adalah tukar cincin laki-lakinya pakai cincin perempuannya pakai cincin cincinnya emas ada dua catatan yang pertama tunangan itu tidak ada sama sekali dalil tuntunannya tidak di dalam ayat Al-Quran tidak pula di dalam hadith satu yang kedua ternyata ditelusuri memang tunangan itu diawali oleh mereka kaum Yahudi atau Nasara sebelum mereka menikah menyematkan lingkaran cincin di jari masing-masing menyematkan cincin di jari masing-masing kalau ternyata kalau ternyata cincin itu adalah emas maka tidak boleh dipakaikan kepada laki-laki muslim ya sudah Ustaz jangan emas perak kalaupun perak maka kembali ke wayang pertama gak ada tuntunannya Ustaz kalau sekedar memberikan hadiah bagaimana Ustaz? kalau dimaksud memberikan hadiah artinya calon mempelai laki-laki memberikan hadiah maka insyaallah tidak mengapa tidak harus dengan prosesi tukar-tukaran selamat menikmati